Hedap, batang, cairan, batang, SPKM, menang! Hedap, batang, cairan, batang, SPKM, menang! Ya, kalau saya sangat menyayangkan berkait dengan statement dari Pak Ujang Bustomi terkait bahwa RK tidak layak untuk calon Gubernur Jawa Barat. Seharusnya statement itu disampaikan sebelum penetapan sebagai calon. Karena sekarang ini dia sudah ditetapkan sebagai calon, berarti secara konstitusional, secara hukum dia adalah layak untuk menjadi calon Gubernur. Oleh karena itu, saya anggap ini merupakan sebagian daripada pre-campaign. Dan saya harap Ansor sebagai suatu lembaga masyarakat yang sekarang ini diluruhkan, yang dianggap masih netral. Sesuai dengan ADAT-nya, saya harap dia tetap netral, tidak masuk dalam dunia politik praktis. Terlebih lagi, dengan statement yang dikeluarkan, yang menurut saya ini merugikan calon yang kita usung. Apalagi, parameternya itu kan tidak jelas. Dari mana dia mengatakan tidak layak itu. Orang yang sudah jelas berhasil memimpin Kota Bandung dengan berbagai penghargaan, kemudian dari berbagai prestasi dikatakan tidak layak, terlebih calon lain mungkin yang belum ada prestasi, ini akan sangat tidak layak. Begitu kan kalau kita tafsirkan lebih jauh. Oleh karena itu, saya harap dia bisa mencabut kembali statementnya, dan harapan saya ansur sebagai sebuah lembaga yang sangat besar, bisa netral sesuai dengan ADAT yang dianggap di dalam internal organisasinya. Ya, saya harap dalam hal ini Panwas untuk mengambil sikap, karena apa yang disampaikan jelas, ini melanggar rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh PKPU. Oleh karena itu, kita coba akan nanti melaporkan hal ini ke Panwas, terkait statement yang disampaikan tersebut. Ya, mantan ketua, si Agus, di Bihar, ke Padeng. Ya, betul, ke Padeng. Masih lagi langkalan dulu, di Panas. Enaknya dari mana? Dari lingkungan komisi. Ini bagian jugaannya akan mengandungkan tindak pidana pemilihan. Nah, jadi kita kombinasi, kalau sekiranya ada di bawah suatu profisinya, silakan kami melimpakan ke Cirebon yang ditanggungi, berarti nanti kita, kebenah klarifikasinya akan dilakukan di sini. Teknisnya sih, bisa orang profisnya di sini, atau mungkin kita yang di sana. Ya, nanti apa yang? Yang penting ada pelapor, dan ada yang terlapornya nanti kita. Pasti, terus nanti kita kan akan nanggir terlapor tersebut, kan? Terima kasih. Sekarang sudah lengkap lagi. Terima kasih gitu ya. Iya, pasti pasti. Saya sekarang kita masuk kekuasa hukumnya, cuma belum ada kesuat kuasa, jadi sekarang mendampingi aja dulu. Sudah ada, baru saya resmi, saya kirim ini. Kalau belum ada, kembangnya jangan dulu, Pak. Nanti malah ketika. Malah, belum inggak aja. Saksi aja, Pak 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 Pak. Saksi aja. 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 Kalau register, itu 7 hari. Jika misalkan, ini sudah register hari ini, itu berarti mulai perhari ini, kita hitung sampai 5 hari itu, itu sudah harus digodok. Baik dari klifikasi dan sebagainya Nah nanti setelah itu Adanya BA Plano, kajian Dengan tim yang berhubung di Provinsi itu Bagaimana Kelamitannya Kita di Panwas itu Siapapun boleh Mau laporan atau konsultasi Itu hak warga masyarakat Serebon yang jelas Ketika tadi ada suatu hal Yang perlu sampaikan Nanti kita akan kajian Dan saya juga belum paham Apa yang disampaikan Pada Pembersangkutan Identitas lapor dan terlapor Dan poinnya apa? Nah terkait dengan Apa yang nanti Dilaporkan itu Ada syarat yang harus dipenuhi Dalam berbawah selu 14 Yaitu syarat formil Dan syarat material Nanti kita cek Atau Kedua syarat tersebut Memenuhi atau tidak Kalau ternyata itu memenuhi Pasti laporan itu Akan kita terima Poinnya apa aja sih? Poinnya tergantung pada Apa yang disampaikan Terlapor Terkait apa itu Kronologisnya Yang jelas Pelanggaran itu Apakah termasuk Nanti larinya Ke administrasi Atau ke pidana Nanti sejauh ini Apa saja yang sudah diterima? Sejauh ini Ya paling syarat formil itu Identitas terlapor Identitas pelapor Dan ketiga syarat material Ya terkait dengan Saksi dan bukti-bukti Paling nanti Artinya Saya sendiri kan Belum mengecek Karena Pihak Daripada Setahat saya Yang Menerima laporan tersebut Terima kasih